Intro 1, 2, 3 Buah tomat merah warnanya Berbiji kecil enak rasanya Buah tomat merah warnanya Enak untuk dimasak Cabai memiliki rasa pedas Enak dibuat sambal Sayuran banyak manfaatnya Dan juga vitaminnya Ada yang muda Ada pula yang tua Yang muda hijau Yang tua merah Tomat, tomat, tomat Itulah namanya Buah tomat berguna Tomat, tomat, tomat Itulah namanya Buah tomat berguna Bismillahirrahmanirrahim Bismillahirrahmanirrahim Wa tú Wa entum adidu Lamakabud Wa entum adidu Lamakabud Wa entum adidu Lamakabud Gak undi nukum wali yadi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Apa kabar teman-teman hari ini di rumah? Ayuh bunda semuanya Semoga kita semua dalam keadaan sehat lo afiat Nah teman-teman di rumah sudah sarapan belum ya? Jika teman-teman sudah sarapan berarti teman-teman harus semangat Nah teman-teman hari ini bersama Kau teman lagi bersama bunda dalam tema tanaman Subtema tanaman sayuran buah Kenapa ya disebut sayuran buah? Karena tanaman ini memiliki bunga dan buahnya memiliki banyak biji di dalamnya Nah ada yang tahu yang bunda maksud itu tanaman apa? Nah bunda jelas kan ya teman-teman Ada tanaman terong, tanaman cabai dan tanaman tomat Hari ini bunda akan menjelaskan tentang tanaman itu Nah simak ya teman-teman penjelasan bunda berikut ini Sekarang bunda akan menjelaskan tentang tanaman tomat Nah seperti ini sudah ada buah ya teman-teman Buah tomat berbentuk bulat seperti ini Nah buah tomat ini masih berwarna hijau ya teman-teman Karena buah tomat ini belum matang teman-teman Jika sudah matang buah tomat ini akan berwarna merah kekuningan Buah tomat ini banyak menjelaskan air loh teman-teman Dan berbagi loh banyak dari dalamnya Terdapat banyak biji Lalu ya yang kita tunjuk sepertinya Nah Karena tanaman tomat ini memiliki bunga Dan ini adalah tanaman tomat yang sudah membawa buah tomat Oke ya teman-teman Tanaman tomat ini menjelaskan air loh teman-teman Nah jika kita tahu penyelaskan air loh teman-teman Nah jika kita tahu penyelaskan air loh Harus kita saja dengan nyawa penyelaskan air Ataupun bahaya seperti ini Nah tanaman tomat ini banyak sekali Menjelaskan air loh teman-teman Dan sangat bagus untuk sepertinya Seperti salah sepertinya ialah Untuk kerawatan beli wajah kita Memperlanjat percumaan Dan pembentukan mata polisnya di dalam tubuh kita Nah teman-teman semua tanaman ini Pemberian dari Allah Sebenarnya mata Allah Yang harus kita syukuri Dengan cara kita menfaatkan Hal tanaman ini dengan sebaik-baiknya Dan jangan lupa ya teman-teman Teman-teman harus dikulau Makan-makan sehingga Dan jangan lupa ya teman-teman Ini dibina akan menjelaskan Tanaman petong, jangka, dan terang-teman Terakhir ini dibina sudah menolong Tanaman petong, seperti itu Tanaman petong, tanaman petong Tanaman petong, tanaman petong, tanaman petong Tanaman petong, tanaman petong, tanaman petong Yang memiliki daun yang lebar seperti ini ya teman-teman Ini itu banyak cabang Buat tarang umu ini berbentuk panjang, lonjeng, dan lengkup seperti ini untuk bunganya tarong ungu berwarna ungu dan disini juga buninya sudah ada tarong lalap tarong lalap untuk bentuk ungu seperti ini tarong lalap membuatnya berwarna kritis seperti ini sudah sekitar nah teman-teman, ini catat silah tarong lalap tarong lalap hijau dan seperti ini masaknya tarong lalap tidak harus diolah diolah menjadi masakan lalap ini dapat terlihat secara langsung teman-teman, tangan saya lalap kita ingin menggunakan dua aktivasi dan aktivasi aktivasi teman-teman ini atau polter ini menggunakan aktivasi dan kiner yang dapat menentang dan akan menentang tuba dan kolostol yang dapat menentang tubuh serta sangat bermanfaat dengan teman-teman tanaman seluruh ini dan sekarang kita akan menjelaskan tanaman 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 selamat mencari selamat mencari selamat mencari dan selamat mencari ini ada keperintahan teman-teman jadi memiliki daun aja seperti ini buat seperti ini dan juga seperti ini dan mencabai ini seperti buah dan buah jadi cabaran seperti ini berwarna hoki berbentuk kerantai seperti ini nah bahannya jika nasi sudah nah teman-teman kali ini bu dina akan menjelaskan tentang alat-alat yang digunakan untuk menanam nah disini jika teman-teman memiliki kebun dengan lahan yang lebih luas biasanya kita membutuhkan ini namanya apa ya cangkul nah disini kita membutuhkan cangkul untuk menggali lubang di tanah nah teman-teman juga biasanya pada saat kita menanam membutuhkan alat ini ini namanya skop nah disini juga ada pot nah selain pot teman-teman jika lahannya sempit seperti di lahan perumahan seperti ini teman-teman bisa juga menggunakan polidex seperti ini loh seperti plastik ini disini bu dina juga sudah ada media tanam dan teman-teman juga membutuhkan alat seperti ini ini untuk menyiram tanaman nah selain tempat alat seperti ini teman-teman juga bisa menggunakan selang air ya bu dina akan menjelaskan cara menanam tanaman dengan baik dan benar pertama-tama teman-teman teman-teman cara menanam yang benar salah satunya itu sebelum kita siap menanam kita melihat dulu ya kita mempunyai lahan yang luas nah kita jika tidak mempunyai lahan yang luas teman-teman bisa menggunakan media tanah seperti ini tanah yang dicampur dengan pupuk disini juga kita juga bisa meliapkan bibit tanaman dan air nah pot seperti ini dan skop untuk mengambil tanah nah teman-teman jangan lupa ya jika kita mengalami tanaman usahakan tanaman yang tidak tanam itu terkena sinar matahari agar tanaman itu dapat tumbuh sebur nah teman-teman sebelum kita mengalami bu dina akan kenalkan ya bagian-bagian dari tanaman itu nah disini bu dina sudah punya pohon bibit cabai oke teman-teman harus tahu ya setiap tanaman itu mempunyai akar seperti ini dan memiliki batang daun nah jika tanaman itu sudah mulai tumbuh dengan besar mereka akan berbunga dan kemudian bunganya itu akan berubah menjadi buah seperti ini ya yang disebut dengan tanaman nah sekarang bu dina akan memberikan contoh mengenalkan pada teman-teman cara menanam pertama-tama kita masukkan media tanam ke dalam tanam nah kita isi separuhnya dulu ya teman-teman kemudian tanaman yang akan kita tanam kita taruh di dalamnya kemudian kita isi kembali dengan tanah yang sudah dicampur oleh kubuk nah teman-teman juga bisa menggunakan tangan tapi jika teman-teman menggunakan tangan jangan lupa ya setelah kita menanam jangan lupa tangan kita untuk dicuci dengan bersih menanaman cabai sudah kita pindahkan ke dalam pot nah teman-teman seperti ini ya cara menanam tanaman nah teman-teman yang perlu kita ketahui selain cara menanam kita juga harus tahu loh cara merawat tanaman itu nah seperti tanaman ini harus kita siram setiap hari pagi dan sore hari nah mengapa kita harus siram agar tanaman ini tidak mudah layu nah teman-teman selain dengan cara menyeram kita dapat merawat tanaman dengan cara memberi pukuk pada tanaman ini tanah pada tanaman ini subur dan tanaman ini akan tumbuh dengan subur dan kita akan memetik hasilnya dari tanaman ini nah teman-teman seperti ini ya cara kita menyeram tanaman dan jangan lupa teman-teman tanaman yang sudah kita tanam usaha tanaman harus terkena sinar matahari nah seperti ini ya teman-teman tanaman yang kita tanam harus terkena sinar matahari nah sekian penjelasan dari budi ini tentang cara menanam tanaman dan merawatnya semoga bermanfaat assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman teman-teman tugas selanjutnya ialah mengurutkan proses pertumbuhan tanaman teman-teman seperti yang penjelasan dulu hari ini kita akan mengurutkan proses pertumbuhan tanaman nah disini ada gambar loh pertumbuhan tanaman dimulai dari biji yang kita tanam kemudian tumbuh akar kemudian berkembang lagi tumbuh tonasnya kecil kemudian berkembang berkembang dan tumbuhan itu berkembang besar kemudian menghasilkan buah nah teman-teman bisa urutkan mulai dari urutan pertama sepesa perurutan pertama ke dua ketiga ke empat ke lima keenak nah teman-teman bisa urutkan ya dari angka satu dua tiga empat lima sampai selesai mana pertumbuhan tanaman yang pertama nah boleh dikasih contoh ya cara pertumbuhan tanaman atau proses pertumbuhan tanaman yang pertama nah disini ada proses pertumbuhan tanaman yaitu pertama kita mulai dari menanam biji atau bibit buah nah ini yang pertama kita tarik garis ya teman-teman untuk proses selanjutnya teman-teman bisa urutkan ya yang sudah tadi Boiana kasih tahu penjelasannya nah setelah itu tugas teman-teman setelah selesai mengurutkan ya teman-teman boleh warnain ya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh nah teman-teman tugas teman-teman hari ini membuat capi dan mengukisnya nah kali ini dulu sudah menunjukkan tertunduk lem kuas lem dan warna makanan nah disini ini ada warna makanan yang sudah Budina campur dengan lem akan Budina jadikan sebagai warna untuk melukis nah dulu saya kasih contoh ya teman-teman cara membuat warna untuk melukis teman-teman lem ini sebagai pengganti cah air teman-teman jika di rumah sudah punya cah air boleh kok menggunakan cah air nah seperti ini ya lem yang sudah dicampur dengan pelurna nah sekarang kita siapkan karton yang sudah diberikan kemudian kita lipat dua seperti ini dulu ya teman-teman nah setelah itu kita lipat lagi setengah lingkaran teman-teman sudah memahas disini ada garis dan titik tengah seperti ini kita akan gunting salah satu sudutnya nah begini ambil yang ini ya teman-teman boleh minta bantuan Bunda untuk menggunting nah setelah kita ganti seperti ini kemudian kita lipat ya membentuk kerucut dengan menggunakan lem teman-teman di bagian disini teman-teman agar lebih memperretak lagi boleh kok tambahkan solasi atau lem lainnya kita sudah merupakan seperti ini teman-teman siap untuk melukis nah teman-teman teman-teman bisa membuat lukisan sesuai dengan keinginan teman-teman ya selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati Seperti ini Selanjutkan Sekiranya pembacaan hari ini Terima kasih Inna syani'at awal awetam